Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa, battle truck devon Ayo langsung aja ke alurnya Iya, terima kasih sudah membantu saya lagi, tapi ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda Apakah nomor dua tahu identitas asli saya? Jelas sejauh ini Xio Yan mengetahui tentang pertemuan alam dewa kekacauan Meskipun Xio Yan belum benar-benar melihat wujud asli nomor dua sebelumnya Tapi itu sudah bisa diperkirakan bahwa nomor dua juga orang kuat yang terkemuka Ada pun nomor dua yang baru saja muncul Dia juga merupakan Xio Yan Tian Sun dari alam dewa sembilan surga Bahkan sosok jubah hitam yang merupakan keberadaan dari istana surgawi Tapi nomor dua bisa mengintimidasinya dan itu sudah membuktikan kekuatannya Nomor enam yang merupakan leluhur dari dunia Tai Su adalah Su Kian Tai Yi Yang seharusnya kekuatannya tidak lebih lemah dari nomor dua Jadi seperti yang diharapkan Xio Yan di antara sembilan sosok yang ada dalam pertemuan di alam dewa kekacauan Xio Yan lah yang memiliki kekuatan paling rendah Saya tidak tahu Saya hanya memintanya untuk menyelamatkan orang dan tidak memberitahunya siapa yang harus dia selamatkan Ada pun apakah dia melihatnya sendiri atau tidak Saya tidak mengetahuinya Begitu Xio Yan mendengar jawaban nomor satu Lagipula dalam adegan sebelumnya Xio Yan memahami arti dari syarat mata Hua Chan saat melihatnya Jadi mungkin Hua Chan juga tidak bisa menebak identitas Xio Yan Jika tidak, Hua Chan tidak mungkin mengatakan mengapa nomor satu mempercayakannya untuk membantu seorang kaisar abadi Bagaimanapun, dia harus melintasi dunia dan dia bisa tiba dalam sekejap Jadi kekuatan seperti apa yang diperlukan untuk melakukan hal ini? Terima kasih Setelah Xio Yan memikirkan masalah ini, dia mengucapkan terima kasih lagi Namun dia tidak bertanya lagi Ada pun mengapa nomor satu begitu banyak membantunya? Xio Yan tidak tahu Mungkin semua orang di alam dewa kekacauan seperti ini Tapi, itu juga mungkin Seseorang melakukan hal baik padanya di masa lalu Karena sebenarnya untuk meminta bantuan kali ini Xio Yan juga tidak percaya diri di dalam hatinya Bagaimanapun, dia tidak tahu apakah nomor satu akan segera mengambil tindakan Meskipun pada akhirnya tindakan tegas telah menyelesaikan krisis ini Namun hal itu membuat Xio Yan semakin bingung Lagipula, dia belum lama ini menjadi anggota pertemuan alam dewa kekacauan Dan hanya menyelesaikan komisi dari nomor satu Jadi seharusnya hubungan Xio Yan dengannya tidak begitu baik Namun adegan di mana nomor dua dikirim oleh nomor satu Itu juga membuat Xio Yan sangat terkejut Tentu saja, bahkan Yuyang juga tercengang Bagaimanapun, Yuyang adalah avatar dari nomor empat Dan hal ini sudah dapat dikonfirmasi Dan dia juga mengenali Hua Chan yang Namun Hua Chan juga terlihat sangat takut pada nomor empat Wah, Anda sangat luar biasa Saya pernah mendengarnya sebelumnya Bahwa Tuan Ja dan Hua Chan memiliki hubungan yang baik Tapi saya tidak menyangka bahwa rumor itu ternyata benar Meskipun jaraknya sangat jauh Dia bisa datang dan membantu Anda Jadi hubungan kalian luar biasa Jadi jawab setujurnya Apakah hubungan Anda dengannya seperti itu? Pada saat ini, Yuyang maju ke depan Namun matanya yang indah, bercahaya dengan terang Dan dia juga bertanya dengan rasa ingin tahu Mendengar itu, Xio Yan menatap Yuyang dengan aneh Dan tidak menjawab Jika Anda tidak mengatakannya, jangan katakan itu Lagipula butuh waktu yang lama bagi Anda Untuk mengatakan bahwa Anda tidak menyukai wanita Yuyang menurutkan bibirnya dan berkata dengan marah Tepat ketika Xio Yan mendengar ini Alisnya tiba-tiba terangkat Kenapa saya tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Sekarang daripada mengatakan saya tidak bisa melakukannya Lebih baik saya mengatakan bahwa saya memiliki kebiasaan Longyang Setelah memikirkan baik-baik dan tidak mengatakan apapun Tiba-tiba suasananya menjadi hening Seolah-olah Xio Yan telah mengakui masalah ini Jelas Xio Yan sangat berharap Bahwa Yuyang bisa berhenti menyentuh tubuhnya mulai saat ini Hanya saja Xio Yan juga tidak pernah menyangka Setelah dia membunuh Tian Sun dan Ning Yeo Xio Yan akan menarik keberadaan di balik istana surgawi Untungnya nomor satu mempercayakan nomor dua Untuk membantu menyelesaikan krisis ini Bahkan setelah Xio Yan melihat semua pertarungan Antara Hepo dan Hua Chan Dalam pertarungan tersebut Xio Yan tidak menyangka Nomor dua akan begitu kuat Sehingga Xio Yan hanya bisa merasa Dia dapat mencekiknya dengan mudah Bahkan jika Xio Yan memiliki tubuh fisik yang kuat Dari dewa asli alam leluhur Tapi Xio Yan masih merasa sangat lemah Kekuatan macam apa yang bisa mencapai tingkat luar biasa seperti itu? Dia mengalahkan jubah hitam itu dalam sekejap Karena nomor dua adalah Juyang Tian Sun Saya khawatir dengan kekuatannya sejauh ini Seharusnya nomor satu yang paling kuat di antara mereka Saat Xio Yan melihat Hua Chan Itu juga membuat Xio Yan menyadari Bahwa jalan yang dia harus tempuh masih panjang Jika dibandingkan dengan Sun Sang Bagaimana menurut Anda? Apakah Juyang Tian Sun lebih kuat? Atau Sun Sang? Setelah memikirkannya sejenak Xio Yan tidak bisa menandiri untuk tidak bertanya kepada Yuyang Dari segi waktu Hua Chan sedikit lebih kuat Namun dari segi kekerasan Kujong Seng lebih baik dari Ho Chan Dan Jawab Yuyang sampai tersenyum Tunggu, tunggu Nona Yuyang Saya bertanya tentang kekuatan Dan bukan tentang itu Xio Yan buru-buru menyelah Yuyang Yang tampaknya berpikir Namun ada ekspresi tak berdaya di wajah Xio Yan Karena dia selalu membicarakan kultifasi ganda Kekuatan Saya tidak tahu tentang itu Lagi pula Saya hanya berkomunikasi dengan mereka Dan saya belum pernah bertarung dengan mereka Yuyang menunjukkan senyuman manis di wajahnya Namun dia juga tidak merasa malu Hanya saja Xio Yan tidak berencana untuk terus bertanya pada Yuyang Karena apa yang ada di dalam kepalanya Hanya memiliki dua masalah Yaitu kultifasi ganda Dan Xio Yan juga tidak tahu alasannya Lagi pula Sekarang Xio Yan berhutang bantuan yang besar kepada nomor satu Jadi saat ini Xio Yan harus menemukan cara untuk menebusnya Adapun cara terbaik adalah Dia harus menyelesaikan permintaan nomor satu Jadi Xio Yan harus mencari token kuno dewa iblis abadi yang lengkap Meskipun Xio Yan tidak tahu Apa yang akan dilakukan oleh nomor satu Setelah mendapatkan token kuno dewa iblis abadi Namun selama Xio Yan memenuhi permintaan nomor satu Maka itu tidak akan menjadi masalah Pada saat ini Xio Yan sudah mengeluarkan peta Yang dia dapatkan saat pertama kali masuk ke sini Tapi itu hanyalah sebuah peta Ada lima aula di istana bumi Zidian Yindian Cendian Undian Dan Sendian Semuanya telah diperoleh Sekarang hanya tersisa Sundian Xio Yan mengeluarkan token kuno dewa iblis abadi Kemudian dia segera mengeluarkan benda yang diperoleh Ningyo di dalam cincinnya Dan seperti yang diharapkan oleh Xio Yan Token kuno dewa iblis abadi ada juga di tangan Ningyo Kemudian saat Xio Yan menumpuk dua token kuno dewa iblis abadi bersama-sama Itu sebenarnya digabungkan bersama Sekarang token kuno dewa iblis abadi di tangan Xio Yan memiliki lima segel emas Dan terlihat lebih lengkap Jadi saat ini hanya tersisa segel dari istana Sundian Lagi pula misi yang diberikan alam iblis semua orang suci Untuk membunuh tiga penguasa istana Dan itu telah selesai Dan yang kurang dari segel terakhir hanyalah pilar Tianjun Pada saat ini Sosok Zhonggu dan lainnya akhirnya terbang dari kejauhan ke arah Xio Yan dengan cepat Setelah mereka sampai dan melihat Yu Yan Wajah Zhonggu tampak serius Dan dia segera menangkupkan tinjunya dengan penuh hormat ke arahnya Saya bertemu dengan nona Yu Yan Longbyu juga segera mengepakkan tinjunya Bagaimanapun dia telah bertemu Yu Yan di alam iblis semua orang suci Jadi semua orang menghormatinya Dan itu sudah cukup membuktikan kekuatannya Meskipun Longbyu terlihat konyol Tapi dia sebenarnya sangat perhatian Si Xio, apakah Anda tahu di mana pilar Tianjun saat ini? Xio Yan menatap langsung ke arah si Yusio Dan bertanya Pilar Tianjun? Saya pernah mendengarnya sebelumnya Dikatakan bahwa Anda perlu mengumpulkan semua sega emas di istana bawah tanah Kemudian harta karun yang aneh akan lahir Mungkin harta langka ini adalah pilar Tianjun yang disebutkan oleh para senior Si Xio juga menangkupkan tinjunya Kemudian dia segera menjawabkan penuh hormat Bagaimanapun kekuatan Xio Yan yang ditunjukkannya Sekali lagi memicu gelombang yang tak terbayangkan Di hati sekelompok orang ini Meskipun mereka tahu Xio Yan sangat kuat sebelumnya Tapi ini sudah jauh di luar imajinasi mereka Ayo cepat pergi ke istana Sundian Setelah mengatakan itu Xio Yan bersiap untuk pergi Namun saat Xio Yan melihat ke semua orang Tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang aneh Seolah-olah sepertinya ada sesuatu yang hilang Dimana Yuyang? Xio Yan langsung bereaksi Sialan wanita ini menghilang lagi Bukankah dia sudah berjanji untuk membantu saya Mendapatkan token kuno dewa ipis abadi Tapi dia menghilang dalam sekecap mata Xio Yan mendengus dingin Saya tidak main-main Tapi mengapa Anda mengirim saya keluar lagi? Di luar gerbang kuno di kompas Sosok Yuyang muncul di antara mereka Namun ekspresi wajahnya tidak senang Jelas Yuyang tidak keluar dengan sendirinya Sebaliknya dia dikirim keluar lagi oleh gerbang kuno Tapi bagi Xio Yan Sekarang dia juga telah menerobos diwa asli alam leluhur Jadi tidak masalah Apakah Yuyang ada di sini atau tidak? Mereka sekarang kekuatan Xio Yan juga bisa dikatakan Bahwa dia salah satu dari keabadian para dewa Yang keabadi tidak terkalahkan Tupu avatar dewa asli saya telah membuat kemajuan besar Jadi saya harus mengejar kekuatan tupu utama saya segera mungkin Jika tidak Maka akan sulit untuk menekan avatar dewa asli yang semakin kuat Oke deh kakak sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya Amin Selamat menikmati